Seorang bayi bernama Muhammad Ataya Zahindra yang lahir pada 12 November 2018 ditengah rai menderita hidrosefalus atau kondisi penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pada otak Bahkan, sejak dilahirkan, Ataya sudah menjalani perawatan intensif di ruang perinetologi RSUD Abluri Faitan Cungredo Pantauan Benyus TV, Ataya yang merupakan anak ketiga dari Rahmatia dan Jumain pasangan petani warga kampung sumber agung kecamatan Batu Putih tersebut memang sangat membutuhkan bantuan dana untuk pengobatan lebih lanjut Rahmatia, Ibunda Ataya mengatakan, buah hatinya tersebut dilahirkan melalui operasi cesar dan dirinya sama sekali tidak mengetahui jika saat lahir itu Ataya menderita hidrosefalus Untuk itu dirinya memohon uluran tangan masyarakat berau agar dapat membantu untuk pengobatan hidrosefalus yang diderita oleh Ataya Bagi donatur yang ingin membantu, dikatakan Rahmatia dapat langsung mengantarkan bantuannya ke ruang perinetologi RSUD Abluri Faitan dengan nomor handphone 0852 4524 0807 Atau diantar langsung ke rumah singgah kampung sumber agung di jalan Pulau Panjang Gang Gotong Royong Diantar langsung ke redaksi braunews.com jalan Haji Isa 3 Kompleks Sejahtera 1 nomor 16 atau bisa melalui transfer ke rekening yang dipercayai pihak keluarga bayi Ataya yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-1757-98 atas nama Abdus Salam dengan nomor handphone 0811-544-4884 yang dipercayai pihak keluarga bayi Ataya dipercayai pihak keluarga bayi Ataya Terima kasih. Terima kasih.